Oke kali ini potas ditemenin bareng Fergita kumpunya dan kita sudah ada di gedungnya Bang Bengkulu kali ini langsung aja kayak kita masuk tapi lihat nih udah pakai master Bang Bengkulu doang lebih afdala lebih keren yuk Oke kita langsung aja ke atas temen narasumber kita yuk Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen-netizen yang lagi nontonin potters hari ini ya Jumpa lagi nih bareng Fergita tentunya yang hari ini udah hadir nih kayaknya kelihatan ini di latar belakangnya kita lagi dimana Yoi bener banget kita lagi di Bang Bengkulu saat ini dan misalnya saya lihat udah ada mas yang gantengnya dong Udah ada mas gantengnya saya tapi cuma tahu nama panggilannya aja nih cuma tahu gue yang perkenalan dulu nih Mas EE Oke oh iya siap makasih Mbak Gita buka masker nggak nih oh boleh kita buka masker ya soalnya disini kita udah menjalani protokol kesehatannya udah cuci tangan dan sebagainya jadi barangnya kita buka masker ya biar lebih jelas nih Maskernya Bang Bengkulu nih oh iya dong Bang Bengkulu ya makasih loh mas Iya ya nggak apa-apa kita bukanya udah protokol kesehatan kita masuk Bang Bengkulu kita melakukan protokol kesehatan Baik Mbak Gita kenalan ya iya kenal dulu dong biar nanti netizennya tanya siapa sih iya Nama saya Ediar Prasaputra Utama di Bang Bengkulu sebagai marketing section head gitu di bagian pemasaran tapi biar lebih akrab panggilnya EE saja mas EE dua kata ya EE dua huruf bukan dua kata dua huruf bener-bener oke ini Mas EE dari tim Bang Bengkulu ya boleh dong kayaknya diceritain dulu tentang Bang Bengkulu sebelum kita masuk ke yang lebih detailnya nanti oke siap jadi hari ini Mbak Gita nih di Bang Bengkulu kantor cabang utama namanya iya kantor cabang utama kalau yang di kalau yang di Padang Jati eksparman itu sekarang kantor pusat Dulu kan kantor cabang utama dengan kantor pusat satu di gedung ini nah sejak ada kantor baru yang di Padang Jati kantor pusatnya pindah ke sana yang di sini di Basukiramat jadi kantor cabang utama seperti itu Iya jadi untuk transaksi semuanya udah di sini kalau di kantor pusat tidak ada layanan sahabat hanya ada layanan khusus untuk nasabah prioritas saja prioritas itu seperti apa itu untuk nasabah dengan penempatan dana di atas 500 juta ke atas gitu kalau di sini layanan umum lengkap mulai dari nabung segala macam kemudian kredit pinjaman ada semua oke ya kalau di kantor pusat itu tempat direksi dan di PC di sana lengkap di situ ya lengkap seperti itu ini kita baru bikin nih Mbak Gita saya panggilnya Mbak Gita aja ya Mbak Gita ini kita baru bikin mural dengan apa karena kita anggap gedung Bang Bengkulu cabang utamanya cukup ikonik ya udah 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 dari dulu udah jadi jadi memang gedung tua yang jadi bisa jadi ikon Bang Bengkulu kita bikin gambarnya di dinding terus di sini juga di sebelah kamera kelihatan nggak kelihatan ya ada juga kita bikin gambar juga mural kita coba menghadirkan apa ya gambar-gambar yang agak apanya anak muda gaya kekinian lah ya biar mudah-mudahan bisa menimbulkan semangat dan energi baru bagi Bang Bengkulu di Bang Bengkulu cabang utama iya pas masuk tadi juga ngeliatnya kayak yang ini kok asik ngeliatnya gitu anak muda banget pas masuk ini yang bikin yurika loh kemarin nggak selalu podcast juga sama potter ya iya itu jadi di cabang utama karena banyak kalau di kota Bengkulu kantor cabang utama ini kurang lebih ada di bawahnya enam kantor cabang pembantu di mana aja tuh di ada di Mega Mall kemudian ada di di Sudirman kota di Pintu Batu kemudian ada di Pagar Dewa ada di Panorama ada di Bentiring dan ada di Rawamakmur lumayan banyak kayak tersebut di kota Bengkulu lumayan banyak jadi masyarakat Bengkulu khususnya kota Bengkulu nggak khawatir layanan kita ada di mana-mana kantor kita ada di mana-mana juga tapi kalau cabang-cabang di luar kota Bengkulu nih tapi masih di provinsi kayak gitu iya banyak banyak kita di setiap kabupaten kan ada di setiap kabupaten dari yang paling utara di Muko-Muko sampai paling selatan di Kaur kantor cabang kita ada bahkan di di Kecamatan yang mungkin belum mau dijangkau oleh bank lain kita sudah ada disana karena bank Bengkulu kan punya tanggung jawab moral bahwa ini bank daerah banknya masyarakat Bengkulu kita harus ada di mana saja untuk melayani masyarakat Bengkulu .com ya harus punya karena udah ke bank Bengkulu nanti kita bantu nanti tim marketing kita ada ade ada desti ada ayu ya ada debi ada kai com nanti bisa bantu bukain rekening ya bukainya gampang kok cukup gimana cukup tunjukin identitasnya aja iya KTP ditampak setoran awal iya KTP menagung tadi ya iya iya karena gini Mbak Gita asli Bengkulu aslinya sih enggak aslinya aslinya Bandung oh Bandung tapi KTPnya Bengkulu iya KTP Bengkulu cuman KTPnya Bengkulu berarti udah masyarakat udah udah jadi masyarakat jadi harus punya produk bank Bengkulu wajib nih kayaknya iya jadi orang Bengkulu ya cinta produk lokal datang ke Bank Bengkulu kena tolong kan harus buka rekening di Bank Bengkulu iya bener banget mas Ari sepia ilmi ya nanti harus buka semua ya kita bukain nanti habis kita podcast langsung buka rekening di Bank Bengkulu iya 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 oke gimana apa lagi nih Mbak oke ini kan dari Bank Bengkulu aku katanya punya produk baru nih kayaknya ya dan ini ada isinya loh ada isinya apa itu apa tuh kebalik kebalik ya kebalik ini yang kopi nih kebaliknya minum ya kita tukar ya sambil minum sampai bisa gorengnya nggak ada bisa gorengnya nggak ada ya aduh oke ribet ya sambil diminum nggak mau ya boleh kita minum kita minum ya netizen ini kopi juga kopi asli Bengkulu wih cinta produk di Bangkulu sebisa mungkin ya Bangkulu kan semacam local pride nya Bengkulu lah seperti itu iya bahasa anak muda gitu ya local pride ya bener banget biar lebih gaul dan afdal tuh hahaha oke ini kayaknya langsung ke ini deh pengen banget Fergita tanya ini soalnya karena kan dari Bangkulu nih ngomong-ngomong ke Fergita ada produk barunya nih produk bankingnya kalau nggak salah ya oh iya mobile bankingnya ini ini kalau boleh tahu ini mobile bankingnya bisa transaksi online ya iya bener mobile banking Bangkulu ini sebenarnya sudah lama ya sudah beberapa beberapa tahun yang lalu dari launching sebagai salah satu fasilitas yang diberikan Bangkulu untuk nasabah jadi memberikan kemudahan transaksi juga aman seperti itu sudah lama cuman memang sekarang kita lagi menggalakan lagi biar semakin banyak masyarakat Bengkulu mau menggunakan mobile banking Bangkulu seperti itu gitu ya dan ini dari Bangkulu sendiri kalau cara daftar ke mobile banking ini kayak gimana dibuat nasabah-nasabahnya nih biar tahu cara daftarnya gampang banget biasanya kalau di setiap kesempatan nasabah buka rekening di Bangkulu customer service kita langsung menawarkan biasanya untuk pembukaan untuk mendaftarkan langsung mobile bankingnya seperti itu jadi nanti bisa langsung daftar di customer service ada form yang diisi kemudian tinggal download di playstore di aplikasi nanti ada apa kayaknya ketik aja mobile banking Bangkulu langsung ada tuh nanti langsung muncul langsung muncul tapi cuman ada di appstore eh di appstore di yang dari Android aja atau sementara ini di Android kita baru support di Android tapi mudah-mudahan ke depan akan lebih berkembang lagi bisa support untuk sistem aplikasi yang lain saya tunjukin dikit boleh ya boleh 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 nih tampilannya di handphone kayak gini nih oh kayak gitu tuh nih tuh kelihatan ada apa aja tuh di dalamnya tuh set oh kalau untuk aplikasi di Bangkulu nih eh mobile bankingnya saya coba buka ya biar kita lihat langsung nih boleh tapi kalau ngomong-ngomong ini tentang mobile bankingnya sebelum kita masuk aplikasinya untuk syarat-syarat buat mobile banking apa aja syaratnya gampang sebenarnya nggak ada syarat sih karena ini bagian dari fasilitas yang bisa dimiliki nasabah setelah memiliki tabungan di Bangkulu jadi ketika nasabah memiliki buka tabungan ya tabungan simpeda tabot ataupun tapeda itu bisa memiliki fasilitas mobile banking Bangkulu gratis biaya tinggal didaftarkan di customer service nanti download di Playstore sudah langsung diaktifkan seperti itu nanti udah langsung bisa bertransaksi dengan menggunakan mobile apalagi sekarang lagi pandemi lagi PPKM kita nggak boleh kemana-mana apalagi kita suka belanja online Suka banget dong, kan kadang muda, kadang muda pasti suka belanja online sekarang kan mau belanja mau apa-apa bisa langsung dari handphone aja sambil santai di rumah sambil nonton podcastnya potter ya gitu bisa sambil transaksi dengan menggunakan mobile bank Bangkulu eh belanja belanja baju tinggal transfer aja nanti fiturnya ada banyak bisa cek saldo bisa transfer bisa pembayaran listrik yang prabayar maupun pos bayar kemudian bayar kartu ya kartu apa kartu telepon segala macam bahkan mau bayar zakat pun bisa jadi misalnya Mbak Gita aduh saya kayaknya repot deh dua setengah persen harus bayar ke ini bisa ada ada di menu kita nanti bisa langsung di transfer ke rekening penerima zakat tapi ini untuk transfer udah bisa ke semua bank kayak gitu? sudah bisa bisa ke semua bank semua bank bisa oh udah lumayan lengkap ya udah lengkap udah lengkap jadi emang perlu pengembangan lagi mungkin ya ke depannya dan juga pasti udah bisa dipakai sama masyarakat Bangkulu nih buat yang pengen pakai M Bankingnya Bang Bangkulu dan juga semua nasabah disini wajib gak sih pakai M Bankingnya atau enggak? kita membahasakannya tidak wajib karena beberapa nasabah ya nasabahnya apa mungkin ada juga sih memang masih perlu edukasi dari kita Bangkulu karena ada beberapa tuh yang takut menggunakan handphone untuk transaksi keuangan ada yang masih maunya transaksi itu harus ke bank gitu padahal zaman sudah berubah sekarang sudah eranya digitalisasi bahwa semua orang nanti akan menggunakan teknologi digital melalui handphone melalui gadget melalui perangkat melalui laptop melalui komputer segala macam seperti itu nah mobile banking ini sifatnya tidak wajib tapi kita sarankan ke nasabah ya sebisa mungkin mereka menggunakan mobile banking cuman memang ada beberapa nasabah kadang yang mungkin umurnya udah cukup tua mereka gak berani tapi kalau anak muda biasanya mereka pakai mobile banking Bangkulu jadi nanti Mbak Gita, Mas Ari, Mas Sepia, Mbak Yomi bukan rekening langsung kita aktifkan mobile bankingnya jadi mau belanja belanja, mau transport transaksi segala macam bisa di mobile banking Bangkulu oke mungkin kita lihat aplikasinya oh iya tadi gak jadi nih, tadi mau ngeliatin tapi saya udah mau liatin nih, ini tampilannya dimajuin dikit ya Mas dimajuin ya kelihatan gak? oke ini kelihatan nih ada info rekening, kemudian ada transfer kemudian ada pembelian, ada pembayaran, segala macam ini info rekening kita bisa cek saldo kemudian transfer, kita bisa transfer tinggal pilih mau ke bank Bangkulu atau ke bank lain semuanya bisa semuanya bisa kemudian pembelian disini bisa isi pulsa pulsa internet juga bisa kemudian PLN tripad juga bisa kemudian untuk pembayaran juga banyak menu nya banyak bisa untuk bayar telepon kemudian tipik kabel, asuransi, bayar tiket, pajak, zakat, infak bahkan PLN postpad pun bisa oh iya samsat juga bisa jadi kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor juga bisa sudah terhubung ke semuanya ya sudah, apalagi kita udah kerjasama dengan samsat ya dinas melalui dispenda provinsi bangkulu seperti itu ini kalau limit transaksi di M banking berapa nih? limit transaksinya ini nah ini salah satu kelebihan dari mobile banking bangkulu itu limit transaksinya ini lumayan tinggi bisa dibandingkan tuh dengan yang lain hehehe yang lain kita bisa sampai untuk kelas mobile banking kita bisa sampai dengan 75 juta gede untuk transfernya gede banget ya? jadi misalnya mau belanja sampai 75 juta bisa gede jadi mau jajan yang gede-gede kayak gitu itu langsung aja pakai M banking dari bangkulu emang paling gede nih kayaknya dan terus untuk M bankingnya juga ini kalau ngeaktifin bang dari rumah bisa gak tuh M bankingnya? kalau untuk daftarnya kita bisa bantu biasanya misalnya untuk daftarnya harus tetap ke customer service dulu ya karena harus ada formulir yang diisi karena ini kan terkait dengan kerahasiaan ya nanti kan ada PIN disana demi keamanan juga nanti ada formulir yang diisi kemudian customer service kita mendaftarkan kalau sudah didaftarkan nanti ada SMS yang diterima SMS itu nomor PIN yang dikirim ke nomor nasabah nah nomor PIN itu nanti diminta diganti prinsipnya dari rumah bisa cuma customer nya harus nasabah harus datang ke kantor dulu untuk mendaftarkan jadi langsung aja ke kantor kayak gitu ya tapi sebenarnya ada beberapa case misalnya nasabahnya lagi tidak bisa ke kantor karena tidak bisa ke bank seperti itu kita ada tim nih ada tim marketing kita yang siap pick up datang kunjungan ke customer kita misalnya Mbak Gita lagi repot aduh lagi repot gak bisa hubungin aja tim kita nanti kita datang deh apa yang dibutuhkan kita bantu tetap sesuai dengan prosedur yang ada datangin tim tuh free kalau untuk Mbak Gita dan tim free untuk customer yang lain juga free tapi ini buat mbanking nih tadi nih aman gak sih dengan kayak gitu tuh pake mbanking gitu biar lebih di yakinkan lagi nasabah-nasabah bank bengkulu nih iya jadi salah satu ketakutan dari banyak nasabah itu ya terutama masyarakat bengkulu mungkin data bocor kayak gitu iya data bocor segala macam terus apakah tentasinya aman apa uangnya nanti hilang atau segala macam sebenarnya prinsipnya mobile banking kalau dijalankan sesuai dengan ketentuan itu sangat-sangat aman karena kenapa karena dilindungi oleh pin personal identifikasi number yang tahu hanya si nasabah kalau orang lain tahu itu yang berbahaya makanya pinnya gak boleh dibagi atau di share ke orang lain seperti itu nah setiap transaksi misalnya Mbak Gita nih mau transaksi Mbak Gita transaksi mau transfer ke Mbak Sevia Mbak Sevia gitu kan mau transfer uang 1 juta transfer oke ketika akan di transfer itu mobile bankingnya minta verifikasi lagi minta verifikasi minta pin digit pin yang harus diketik dan itu kan Mbak Gita aja yang tahu orang bisa tahu kalau verifikasinya gagal uangnya gak bisa di transfer berarti setiap mau transaksi ya di verifikasi iya jadi akan sangat aman transaksinya mobile bankingnya aman uangnya gak bakal bisa hilang hilang mungkin saja gak bisa karena udah terlindungi yang melindungi siapa masalah nasabahnya sendiri dengan Bank Bungkulu nasabah dengan pin yang mereka simpan Bank Bungkulu dengan sistem yang ada wei kayak gitu tuh mantap kan mantap banget banget ya jadi jadi pengen nih pengen buka rekening jadinya wajib wajib ya jadi orang lokal gitu wajib banget punya rekening di Bank Bungkulu nih dan terus tadi di fitur-fitur yang ada di aplikasi aplikasi mbankingnya nih tadi denger-dengar ada tabungan disitu ada tabungan apa aja tuh kalau boleh tahu tabungan tabungan kalau tabungan ini kelihatan nih gak ini ada kayaknya kelihatan nih di layar kelihatan nih kamera kelihatan ya ini ini ada nih tabungan simpeda ada tabungan tabot nah ini produk tabungan dari Bank Bungkulu simpeda ini nasional nih nasional BPD ya Bank Bungkulu daerah apa nih singkatan atau gimana nih simpeda simpeda ini simpanan pembangunan daerah oh itu tapi udah jarang udah tahunya simpeda aja seperti itu simpeda ya kalau tabot tabot ini tabungan yang memang ee original ya original jinwin jinwin ini produk asli dari Bank Bungkulu seperti itu satu lagi ada tuh tabungan namanya tapeda 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 itu tabungan pomonera biasanya tabungan yang memang didesain di create khusus untuk ASN ASN aparatul sipil negara untuk ASN dia bukan bukan produk umum khusus untuk ASN biasanya berlaku ee seumur hidup selama ASN nya masih ada gitu ini tabungan yang sifatnya umum nabung terus tarik setor nabung tarik setor segala macam ini ada undiannya nih undian apa tuh gimana tuh undian berhadiah kalau simpeda ini setiap tahun ada undian undiannya nasional jadi kalau nabung perkelipatan ee 50 ribu yang simpeda nanti bisa diundi bisa dapat hadiah seperti itu itu yang sipeda ya itu yang diundi undi undi kalau yang gak diundi yang gak diundi mbak Gita mau tahu tapi nanti aja kayaknya ya hehehe pengen banget Gita tanya ini kalau di Bank Bungkulu itu ada gak sih undian tabungan kayak gitu undian tabungan ini pertanyaan yang luar biasa ya ini kalau di mata kuliah bisa dapat A amin ya hehehe eh masih mahasiswa iya masih mahasiswa dimana ilmu komunikasi undi oh iya 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 ilmu komunikasi masih muda cuman kita masih kelihatan seumuran kan seumuran hehehehehe ya kembali ke pertanyaannya ada gak sih undian di tabungan Bank Bungkulu jawabannya ada oh ya ada jadi tabungan kayak tabungan simpeda itu setiap tahun secara nasional ada undiannya mulai dari kelipatan 50 ribu akan mendapatkan eh kesempatan untuk eh mendapat mengikuti undian simpeda secara nasional hehehe itu yang diundi kayak tahun kemarin juga kita ngadakan undian oh maaf tahun 2019 ya yang eh hadiah utamanya Fortuner itu semua jenis tabungan kayak tabungan simpeda kemudian tabungan tabot tapeda bisa diikutkan untuk undian dengan kelipatan 100 ribu ke atas 100 ribu ke atas waktu itu waktu itu hadiahnya lumayan besar tuh sangat besar sebenarnya hadiah utamanya Fortuner undiannya ada itu yang diundi seperti itu tapi kalau pengen dapat hadiah tanpa diundi kayak gitu kan pengennya biasanya yang lebih cepat hadiah kayak gini ya hehehe hadiah kayak gini ya oh enggak ini souvenir ya souvenir ya ini nanti kalau Mbak Gita sama temen-temen Mas Ari Mbak Sepia Mbak Ilmi Buka Tabungan saya kasih ini deh hari ini dapat sedapat souvenir nanti siap siapin ya Mbak Ayu ya tutup tim dari Bengkulu Express cantik tuh kayaknya iya cantik ini baru dua nih yang kita keluarin belum semua karena mejanya gak muat hahaha ya kalau dikeluarin semua nanti gak muat seperti itu boleh balik lagi ke pertanyaan deh kita kepe banget soalnya enggak kita kepe banget nih kan pura-pura jadi nasabah disini kan oh jadi nasabah nanti jangan pura-pura oh iya benar harus ya nanti ya harus jadi nasabah setelah ini jadi nasabah di Bank Bengkulu ada enggak sih di Bank Bengkulu tabungan yang bisa langsung dapat hadiah tanpa diundi jawabannya kira-kira ada enggak? penonton? ada enggak? ada enggak? jawabannya ada wih tepuk tangan lu dong ada apa tuh? jeng 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 wah betul jadi di Bank Bengkulu itu Mbak Gita ya ada satu produk tabungan yang memang didesain oleh Bank Bengkulu di create itu untuk bisa mendapatkan direct gift direct gift itu apa? iya hadiah langsung oh hadiah langsung ya ini merupakan produk ini namanya tabungan tabot gold tabot gold iya merupakan turunan dari tabungan tabot kalau yang sebelumnya tabungan tabot nih gambarnya nih iya tabungan tabot aja ini seperti tabungan umum biasanya maka turunannya ini tapi tabut apa sih, singkatan bukan sih tabut nih keliatan gak, ini tabut ini diambil dari nama ikonnya Provinsi Bengkulu ya tabut tapi singkatannya ada tabungan untuk orang terencana ini yang mana dulu nih kita bahas, yang tabut apa tabut gol nih kalau tabungan tabut ini tabungan umum biasa dengan saldo setoran awal Rp100.000 terus mendapatkan fasilitas kartu ATM, mobile banking dan sebagainya untuk transaksi harian seperti itu, apakah dapat undian ya ada juga undiannya seperti itu tapi tidak langsung tapi diundi nah kan nasabah ini banyak nih konsumen, aduh pengennya dapat hadiah langsung karena kalau diundi mungkin peluangnya kecil nggak banyak nah Bang Bunggul coba menjawab keinginan nasabah itu konsumen itu kita kasih lah makanya muncul produk namanya tabungan tabut gold ini karena dia gold warnanya keemasan seperti itu tabungan tabut gold ini tabungan yang mana nasabah dia menabung dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu juga kemudian nasabahnya akan mendapatkan manfaat berupa direkif hadiah langsung sesuai dengan keinginan dari nasabah seperti itu, itu jangka waktu yang tadi berapa lama tuh? jangka waktunya itu mulai dari 3 bulan 3 bulan sampai dengan maksimal bisa sampai 3 tahun wih lumayan ya mulai dari nominalnya 10 juta 10 juta jadi misalnya Mbak Gita mau buka tabut gold dengan nominal minimal 10 juta itu bisa dapat hadiah langsung seperti itu, hadiahnya apa saja? banyak hadiahnya nanti tinggal pilih sesuai dengan nominal yang ditempatkan mau misalnya apa rice cooker blender terlebih si handphone ada kemarin sampai yang dapat apa tuh? motor wih ini kayaknya ibu-ibu deh kayaknya Mbak Gita seneng kayak rice cooker iya seperti itu kan lumayan nih jadi dapat nasabahnya dapat barang yang diinginkan tanpa membeli untung kan? ya untung untung sekali seperti itu ini tadi pertamanya Gita kira tabungan tabut gold itu tabungan untuk emas kayak gitu loh oh bukan tapi misalnya mau dapat hadiah emas bisa jadi saya ceritain nih ya jadi betapa menguntungkannya tabungan tabut gold ini kan ada yang mikir untung gak sih kalau saya buka tabungan tabut gold untung sekali beberapa waktu yang lalu tepatnya sebelum pandemi nih ada customer kita dia tuh mau beli barang tapi gak mau uangnya keluar seperti itu gimana caranya? tabungan tabut gold bank mengkulu jawabannya akhirnya dia nabung sejumlah tertentu di tabungan tabut gold bank mengkulu kemudian dia belikan waktu itu logam mulia oh langsung pas sebelum pandemi 2020 dia beli logam mulia waktu itu harganya masih di kisaran kalau saya gak salah sekitar 750-an lah satu gramnya dia beli kemudian dia buka tabungan tabut gold kita hitung bla 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 dapatlah dia hadiah logam mulia seberat 20 gram wih ketika di kita belikan hadiah itu nilai logam mulianya masih 750 ribuan hanya berkelang satu bulan setengah harganya harganya udah tembus 1.100.000 waktu itu jadi apa? dia untung dia dapat barangnya uangnya gak berkurang di tabungan tetap ada kemudian dia dapat keuntungan lagi dengan harga barang yang naik tadi emas ya karena nilainya bisa berubah-ubah waktu-waktu ya logam mulia emas bukan emas emas ya kalau emas emas beda emas juh seperti itu jadi sangat menguntungkan uang Mbak Gita gak berkurang barang yang diimpikan Mbak Gita bisa dapat mantap kan? tepuk tangan lagi dong wih terus ini pemasarannya untuk siapa nih kalau pengguna tabungan tabut gold ini ke arah mana nih? ke anak muda atau ke yang lebih tua? kalau tabut gold ke semua ya ke semua umur ya dalam artian sudah dewasa sudah ber KTP ya siapapun bisa memiliki tabungan tabut gold mungkin kan karena ini hadiah yang diberikan itu sesuai dengan keinginan customer mungkin Mbak Gita pengennya saya sih pengennya handphone handphone saya iphone kayaknya iya pengennya iphone segala macam mungkin kalau Mbak Sepia kan beda gitu kan oleh saya pengennya apa gitu karena semua keinginan orang itu berbeda-beda atas barang yang diimpikan nah tabungan tabut gold adalah jawaban mantap kan ya tepuk tangan lagi dong cakep banget terus ini kalau syarat mau buka tabungan tabut gold ini kayak gimana nih? syarat buka tabungan tabut gold punya tabungan induk dulu tabungan induknya itu tadi bisa dari ini ada tabungan awal nanti dari tabungan awalnya itu misalnya Mbak Gita mau buka nih 50 juta nanti di debit dari tabungan induknya disetorkan ke tekening tabungan tabut goldnya seperti itu untuk kemudian disimpan di tabungan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan seperti itu mulai dari 3 bulan maksimal sampai dengan 3 tahun 3 tahun ya paling yang kemudian mendapatkan barang yang diinginkan pada kesempatan pertama jadi ketika Mbak Gita buka tabungan tabut goldnya pada hari itu juga langsung dapat hadiahnya seperti itu untungnya apa? kalau kita nabung bayangkan nih kita mau nabung mau beli apa ya misalnya mau nabung kayaknya mending saya nabung aja deh nabung 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 pas sudah sampai misalnya 1 tahun harganya udah berubah atau barangnya sudah nggak ada lagi misalnya pilihannya nabung nih nabung biasa gitu nabung biasa kalau langsung tabut gold pada saat itu juga barangnya sudah langsung dapat seperti itu gitu dan terus ini juga minat nggak? lumayan sih karena kan dapat hadiah di awal tadi pengen jadinya ekspresinya ngancam ya minat nggak? buka ya tabungan tabut gold nyuruh ya tapi nggak apa memang orang-orang bengkulu kayaknya wajib banget nih wajib banget punya tabungan seperti ini tentunya di bengkulu langsung aja buka rekeningnya deh kapan bisa dapat hadiah ya? pas buka tabungan satu lagi nih ada nilai plus kalau bapak ibu kawan-kawan anak muda itu buka tabungan di bang bengkulu apa tuh? kalau buka tabungan di bang bengkulu tabungan apa aja? mau simpeda mau tapeda mau tabot mau tabot gold atau apapun itu maka bapak ibu teman-teman anak muda semuanya itu ikut berkontribusi membangun provinsi bengkulu itu nilai lebih yang tidak ada di tempat lain kenapa? ya karena bank bengkulu ini bank milik masyarakat bengkulu provinsi bengkulu kenapa? laba, dividen, segala macam kita kembalikan ke pemerintah provinsi bengkulu nanti provinsi bengkulu kembalikan lagi ke mana? ke masyarakat jadi putarannya jelas jadi kalau kita menabung di bank bengkulu itu artinya kita ikut membangun provinsi bengkulu secara langsung seperti itu jadi makanya kalau kita nabung di bank bengkulu dengan segala macam produk yang ada kita sudah pasti ikut membantu pembangunan di provinsi bengkulu walaupun asalnya dari Bandung seperti Mbak Gita kalau KTP nya bengkulu harus punya rekening di bank bengkulu wajib karena sedikit orang bengkulu minum dulu dong pisang gorengnya belum nyampe ya belum nih kemana nih nih kita punya juga hand sanitizer produknya lagi nih ini bukan produk sih jadi kalau yang bukan rekening sekarang lagi pandemi segala macam kita kasih hand sanitizer sebagai bentuk kepedulian kita terhadap protokol kesehatan seperti itu masker juga kan masker tadi nih maskernya bang bengkulu juga nih yeee artinya kita kita aware lah ya kita care kita peduli dengan situasi yang ada saat ini seperti ini kayak cerok batik nih ya iya batik diminum dong teh nya oke enak gak? siangat hmm ini kopinya kopi bengkulu tehnya teh bengkulu juga hmm teh dari kepayang iya wih cakep lokal sekali memang ada local pride ya bang bengkulu itu lokal pride kebanggaannya masyarakat bengkulu amin 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 ini kalau pengen oh ya cara daftarnya ini gimana nih daftar apa daftar tabungannya tadi tabungan gampang bawa ktp bawa wih ktp nanti siapin ktp nya nanti tim marketing kita atau customer service kita kopikan ktp nya langsung kita bukakan rekeningnya wih cakep tapi langsung keluarin semua ya habisin ya ktp nya hahaha gitu oke tapi di mbanking ini udah ada apa namanya untuk fitur tabungan tabut gold nya ini oh kalau tabut gold itu dia nggak ada di mobile banking oh nggak ada ya karena dia kan tabungan yang kalau yang tabungan untuk transaksi umum tadi itu tadi simpeda tabut dan tepeda tadi gitu iya seperti itu mobile banking ini khusus untuk tabungan umum seperti itu iya oke ini dari transaksi hari-hari seperti itu berarti emang bener-bener ya kalau mau buka tabungan ini harus datang ke bang bengkulu langsung ya nggak bisa lewat sms atau call center kayak gitu oh nggak bisa nggak bisa ya tapi kalau misalnya nggak bisa ada tim marketing kita yang siap on the spot ke rumah oh yang tadi itu ya oh iya siap ada 86 lah pokoknya ada Mbak Ayu, Kak Icon, Mbak Desti itu yang di sana ya kelihatan nggak sih kamera hahaha lengkap mereka padahal ngumpur semua pengen masuk kamera tapi malu gitu kan hahaha seperti itu karena kita kan lagi sosialis nasi jadi jaga-jaga di sini ada yang ke ujung ada yang di setengah ada yang di sini ini oke jadi udah lumayan jelas nih kayaknya tentang tabungan tabut gold juga terus juga untuk embankingnya nasabah bengkulu ataupun orang bengkulu yang belum punya rekening bisa langsung aja dicoba dipakai nih kayak embankingnya dan juga dari tabungan tabut goldnya tadi itu dia makasih nih buat Mas A juga udah neminin kita udah ngundang kita kesini tentunya maaf juga nih kalau misalnya ada salah kata harus tiap bulan ya nanti ya tim dari bengkulaexpress.com kesini ya boleh boleh kita jamu ini kita inilah tambah kalau hari ini kopi sama teh minimal besok ada kue lah ya kue tas gitu ya yang serba bengkulu serba bengkulu ya lokal banget lokal peran tadi oke terima kasih juga nih buat netizen-netizen yang udah nonton voters hari ini ini juga udah nemenin kita dan Mas A juga dan juga buat kalian nih jangan lupa untuk like comment share video ini dan langsung aja ikutin semua akun media sosial bengkuluexpress.com langsung aja udah tertera di bawah ini ya ya buat para netizen juga bisa ikutan tuh follow IG nya bank bengkulu kantor cabang utama bank bengkulu cab.utama ada banyak informasi produk disana nanti juga kita bakal juga bagi-bagi gif untuk yang follow IG bank bengkulu kantor cabang utama oke banget itu and see you next time thank you so much buat kalian yang udah nonton hari ini dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh